Tanggung jawabnya kepada next generation yang tadi juga dimention di awal sama Mbak Kiki harus seperti apa? karena kan berarti sekarang nih ya kalau sekarang ada teman-teman yang sudah punya anak jangan sampai anaknya nanti mengalami kekerasan finansial atau jangan sampai juga teman-teman berpikir bahwa nanti hidupnya akan ditanggung sama anaknya ini seperti apa nih Mbak Kiki? oke, yang pertama adalah nih teman-teman ya, list banget literasinya literasi keuangan penting ya literasinya harusnya, terutama yang literasi keuangan ya jadi meskipun meskipun kita adalah korban misalnya disini ada yang posisinya sebagai korban kayaknya gue dikerjain mulu sama suami gue gitu ya maka satu, literasi keuangan dari kitanya itu bener-bener harus ditingkatin dan juga dia harus bener-bener sering banget apa ya bahasanya ya mungkin mendidik atau memberitahukan juga anaknya bahwa yang benar tuh gak kayak gini loh Kak bentuknya seperti apa nih misalnya? apa harus dikasih tau juga detail kepada anak kita bahwa wong sekolah kamu tuh sekian apa namanya, jadi kenapa kok harus fokus, harus apa namanya, harus bener-bener rajin sampai tuntas selesai karena memang biayanya tidak murah gitu, apa itu harus detail harus jelas betul, sejujurnya saya lebih sejujurnya kayak gitu emang dari awal kita lebih enak fit and square aja sama anak dalam artinya gini Kak, kamu mama sekolahin itu bukan untuk kakak bayan game sembarangan maaf ya Kak, tapi kan kakak tahu mama tuh kerja bener-bener dari pagi sampai malam gitu ya kan kakak lihat sendiri kan dan sebenarnya papa juga gak baik loh kalau misalnya ada di rumah maaf lagi kalau ini anak laki ya, itu bener-bener Maria harus bener-bener dikasih banyak ini bahwa itu bukan kondisi ideal, tapi itu papa kamu bagaimanapun kayak gitu dan tentang nyebutin angka menurut saya sih gak masalah selama intensinya bagus ya bukan intensinya yang nanti kamu harus ganti ya inflasinya 20% kali sekian berarti nanti berapa M gitu ya jangan gak kayak gitu tapi memang harus kita kasih tahu untuk apa agar anak pun bisa menghargai bahwa orang tuanya itu bekerja keras bekerja dengan sesungguh-sungguhnya dari hati adalah untuk membiayai si anak ini gitu makanya di salah satu tulisan saya gitu saya pernah bilang Maria bahwa kalau bisa ajak aja anak ke kantor ajak aja anak ikut aktivitas kita untuk mengetahui beban atau bukan mengetahui beban yang mengetahui oh gini tuh ternyata orang tua saya bekerja oh papaku kayak gini ya perlu gak sih ada pembekalan artinya ketika sekarang berposisi sebagai orang tua perlu tidak sih kita membekali anak maksudnya mungkin secara diam-diam atau mungkin secara langsung dengan investasi artinya adalah gini ketika anak sudah mau SD mungkin ya sekarang kan sudah marak banget nih beda mungkin sama generasi yang dulu ya orang tuanya gak mau like investasi sudah mulai diajarkan misalnya uang jajan kamu masukin kesini misalnya bikin reksadana jadi ketika nanti dia besar ketika orang tua sudah lepaskan masa kuliah sudah selesai ini ada nih tabungannya silahkan kamu bisa nah ini seperti apa nih aku kasih tips aja ya boleh boleh pertama ada tips untuk misalnya tadi waktu orang tua deh yang belum tuntas ini karena sih ini beberapa kali nemuin klien kayak gini soalnya ada orang tua-orang tuanya gak pintar dikasih uang berapapun selalu habis mau dikasih 1 juta habis 2 juta habis 8 juta habis 10 juta habis sementara beliau biasanya kalau ada senior itu biasanya suka sakit-sakitan maka saran saya buat teman-teman adalah satu selain kasih ke orang tua yang kedua teman-teman buat tabungan kesehatan untuk orang tua atau investasi kesehatan buat orang tua oke ini buat yang orang tuanya ya buat orang tuanya ya buat orang tua ini yang buat orang tua jadi misalnya nih misalnya kita tahu banget karakter orang tua kita misalnya dikasih 20 juta pun pasti juga habis gitu ya karena ya entahlah gitu mungkin pengolahannya gak baik maka ya sudah kasih 15-15 juta nya kita simpan buat tabungan investasi orang tua karena apa? karena suatu hari kita gak pengen juga gitu ya kalau udah senior biasanya ada butuh biaya rumah sakit yang cukup besar gitu jadi udah dipisah nih dipisah 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 atau misalnya duitnya jadi gak full dikasih ke orang tua juga tapi ada duit yang misalnya nanti suatu hari misalnya waktu minta jalan-jalan atau mau jalanin hobinya oh kita udah punya gitu duitnya jadi kita mengurangi berantem sama orang tuanya ya betul terus yang kedua soal anak-anak soal anak-anak dari awal ini please banget sebenarnya visi kita sama anak itu apa itu jelasin dari awal